Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sore hari ini kita akan berjalan-jalan di sekitar kota Koba ya Saya berangkat dari rumah jam 5 sore dari jalan bypass Suasana pada sore hari ini sangat sejuk Jalan sangat lengang Bisa dibilang ramai lancar Sekarang kita berada di jalan Raya Kobak Saya mengajak anak saya untuk pergi Ngevlog sore sore Suasana di sore ini di kota Kobak Banyak usaha-usaha warga di kanan kiri kita ya Seperti yang pada umumnya Ramai lancar Jadi di Kobak ini Selain Ada tempat wisata Yang sangat indah-indah Juga ada Makanan yang khusus Ada di Kobak Ada di Kobak Yaitu Mi Kobak Selain ada di Kobak juga Ada juga di Pakal Binang Tapi campangnya Tapi khusus untuk pembuatan dan pengolahan itu Di Kobak Ya ini Ya ini Kita Ini Bosku Sebelah karan kita ini ya Kawasan Dan Undaran ikan kota Kobak Kalau malam-malam Di Di daerah sini Itu Ada banyak lampu hias ya Terus ada Air mancurnya juga Jadi cocok Untuk nongkrong-nongkrong Ataupun mengajak Anak-anak Anak-anak Bermain kesitu ya Hanya untuk melihat Keindahan Malam hari Di bundaran ikan Kota Kobak Ya ini Kita di kawasan Naryak Keherok Bosku SPBU Ada di sebelah kanan kita Kalau untuk hari minggu ini Bukanya sampai setengah hari Bosku ya di Kobak Ini Jalur dua Pusat kota Kobak ya Bosku Kalau untuk Berjalan-jalan Di Area Kobak ini ya Itu enggak terlalu jauh Dari satu tempat ke tempat lain Karena memang Luas wilayahnya sendiri Tokobak sendiri ya Tidak terlalu besar Kita Belok Bosku Putar arah Karena Pada sore ini Kita hanya Berkendara saja di Daerah Di Atau Kawasan Pusat Kota Kobak ya Di video selanjutnya Nanti Insya Allah Saya akan Menvideokan Tempat-tempat lain Yang ada di kota Kobak ini ya Ya di Kobak sendiri Terdapat Salah satu danau Yang sangat indah Yang sangat indah Yaitu Danau Kaolin Atau Danau Kolong Biru Bosku Kalau Bosku Atau Dari luar Kobak Ataupun Dari luar Pangkal Pinang Silahkan Silahkan Bermain Atau Berkunjung Ke Kobak Jangan lupa Ke Wisata Danau Kaolin Nah di sebelah kanan kita ini Monumen Motor Yang Bekas Kecelakaan Kemarin Udah Dulu udah lama ya Bosku Nah ini Bosku Bundaran ikan Kota Kobak Nah Itu di atas sana itu Patung ikan Sama patung udang ya Ini Masjid Raja Kota Kobak Bosku Sangat bersih Di Kota Kobak ini Nah ini Bosku Tempat Jajanan Makanan Kalau di sore-sore hari Sebelah kiri kita Jual ketoprak Sama Xiaomai Kalau untuk sore hari Banyak para warga Mencari Makanan Di pinggir jalan ini Bosku Ini adalah Jalan Raya Kobak Lalu lintas Ramai lancar Tidak ada kemencetan yang terjadi ya Sangat Sangat Bersih kotanya Kalau untuk Misata sendiri yang ada di kota Kobak Itu Ada beberapa tempat Bosku Yang pertama ya sebelum masuk Ke bundaran ikan kota Kobak tadi Itu ada namanya Pantai Arung Dalam Terus Yang kedua Pantai Kelapa 7 ya Itu yang dua tempat itu Yang sudah pernah saya kunjungi di Kobak ini Sangat bagus Bagus sekali pantainya Silahkan Kalau ada yang ke Kobak Mampir sebentar Nah ini kita kembali lagi di Kawasan Jalan Ismail Marzuki Bosku Kita mau ke Bundaran Atau Alun-alun Kobak Tempat Para warga berkumpul ya Tempat anak-anak bermain Sebentar lagi Bosku Kita akan memasuki Kawasan area Tempat Tempat Berkumpulnya para warga Sampai Ya mungkin Rata sampai jam 10 malam ya Pusat keramaian yang ada di Kota Kobak ini Banyak disitu Banyak disitu tempat-tempat bermain Atau Makanan-makanan yang dijajakan Di alun-alun Kobak ini Nah inilah tempatnya Bosku Ini adalah alun-alun Kota Kobak Silahkan Mampir-mampir Kesini Banyak jajaran-jajaran Makanan Yang sangat Banyak disini Tempat bermain Anak Terus Ya tempat duduk-duduk Nah ini bosku Tempatnya ini berada di Kawasan jalur bypass ya Pemda Kalau dari Arah Jalan raya Kobak Bisa kesini Terus dari arah Jalan bypass Pemda Bisa juga kesini Iya Baik bosku Demikian video Singkat Mengenai Vlog saya Berkendara di Kota Kobak ini Mudah-mudahan Bosku terhibur Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wabillahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkendara Terimakasih Pertulah Berkendara Seenimbangan